Hai bagaimana caranya untuk mematikan nafsu dan untuk poligami boleh nggak matinya nafsu itu dengan ilmu dengan ilmu mati-matinya nafsu Hai lu mau ini loh memang ada kedepanan lagi toh perempuan Masya Allah nggak usah tau nggak usah diikutin awan aku manusia itu kok nggak ada puas-puasnya kalau udah kurang terus-kurang itu namanya awan aku ya emang ya silahkan gitu lu mau nikah lagi ya silahkan tapi disini pertanyaannya dulu bisa nggak berlaku adil karena acemannya ada bagi suami yang berusaha dua lebih ketika enggak berlaku bisa berlaku adil maka di hari hiyamat nanti kalau akan gelap tubuhnya menjadi dua itu dijelaskan di kitab sekarang gini sekarang burung lu punya burung ada berapa toh satu satu ya udah saatnya udah gitu orang kalau ngikutin nafsu hancur satu-satu hancur buat gua buat gue itu yang namanya Sunnah Rasul itu kalau lu nikahin nenek-nenek orang tua jompo terus lu nikahin itu baru Sunnah Rasul gua jepolin tapi kalau nyarinya muda itu yang cakep Hai itu namanya nafsu nafsu udah jangan di deketin yang gitu cuman bikin apa sih melarak sekarang kan sekarang istri satu aja apa selalu harmonis juga kan pasti ada ribut-ributnya gitu aja kalau udah ribut sama istri kadang udah mumet apalagi ini apalagi istri dua yang istri pertama lagi lagi ribut tapi istri kedua begitu juga kalau air sekelas itu bisa menghilangkan rasa haus kenapa harus minta seember yang bisa bikin itu kembung ya tenggelam gitu udah jauh kita nggak bisa dihubungi langsung Hai cukup CGI DJ Iya Iya Iya